Ketika Bagot bermain 90 menit menjadi back tengah Ipswich kalau mengandaskan Wolves di Karabau Cap Penampilannya bahkan sempat dipuji banyak kalangan termasuk dari para senior back Ipswich Town Hari ini kita nak react kepada satu video dari channel Starting Eleven Story iaitu video bertajuk Elkan Bakot on the way EPL Ipswich Town semakin garang guys tanpa kita bermasa Let's go Bismillahirrahmanirrahim Ada pemandangan mengejutkan di Championship atau Kasta kedua Liga Inggeris Klubnya Elkan Bakot, Ipswich Town hingga Pekan ke-10 masih memuncaki kelas main Championship Padahal nih, klubnya Elkan Bakot tersebut termasuk anak kemarin sore di Championship Bagaimana bisa sih klub yang lama tak terdengar di kasta tertinggi Liga Inggris itu bisa naik performanya musim ini? Mendengar tim bernama Ipswich Town mungkin masih asing di telinga anak jaman sekarang Pasalnya, sudah lama tim ini tak nongol lagi di Liga Inggris Terakhir kali mereka mencicipi Liga Inggris yakni di tahun 2002 Lalu prestasi klub ini apa saja? Klub yang bermarkas di Portman Road ini ternyata pernah meraih beberapa prestasi di masa silam Juara Liga Inggris pun mereka pernah raih yakni di tahun 1962 Juara Piala FA juga pernah diraih mereka tahun 1978 Bahkan, gelar di level Eropa pun ternyata pernah diraih yakni ketika menjadi juara Piala UEFA tahun 1981 Di masa kejayaannya, Ipswich Town pernah diperkuat oleh pemain-pemain seperti Bobby Robson Titus Bramble, Kieron Dyer, sampai Darren Bend Lalu bagaimana kondisi Ipswich sekarang? Apa yang membuat mereka tiba-tiba menghentak di EFL Championship? Menariknya, klub berjuluk The Tractor Boys ini ternyata baru promosi ke Championship musim ini Musim lalu, Ipswich Town hanya berkutat di Ligue 1 atau Liga Kasta Ketiga Inggris Sebab klub dari Suffolk Inggris ini sudah terdegradasi sejak tahun 2019 silam Saat terdegradasi, itu adalah hari paling kelam yang pernah dialami The Tractor Boys sekaligus menjadi aib tersendiri Mengapa? Sebab di tahun itu adalah untuk pertama kalinya Ipswich tergusur ke Ligue 1 setelah 62 tahun tidak terdegradasi ke sana Terpaksa, usai terdegradasi ke Ligue 1 Ipswich harus memulai berjuang dari nol lagi Dua musim lamanya, The Tractor Boys bersama pelatih Paul Lambert tak bisa naik kasta ke Championship Lalu pada akhir tahun 2021, datanglah seorang pelatih baru berpaspor Irlandia Utara Orang itu adalah Kiran McKenna Hebatnya, pelatih yang ditunjuk ini adalah bekas asisten Jose Mourinho dan Ole Gano Sogja saat di Manchester United Lambat laun, McKenna pun bisa membenahi tim ini setingkat lebih maju Pengalaman McKenna menimba ilmu dari para pelatih top jadi modal bagi dirinya Di MU, McKenna juga sempat memegang squad junior U18 Memang, karir pelatih muda yang satu ini lebih banyak dihabiskan untuk melatih tim junior Selain melatih tim U18 Manchester United McKenna juga pernah melatih tim junior Nottingham Forest, Leicester City, maupun Tottenham Hotspur Memang benar bahwa kiran McKenna masih nihil trofi Tapi kalau soal potensi dan gaya permainan, bisalah diadu Memegang Ipswich setahun di tengah inkonsistensi musim 2020-2021 Buktinya ia bisa survive dan terhindar dari ancaman degradasi Bagaimanapun, McKenna punya jasa besar bagi kebangkitan Ipswich di League One Bahkan tak butuh waktu lama baginya untuk membawa Ipswich naik kasta ke Championship Terhitung hanya satu setengah musim saja ia melakukannya Tidak hanya itu, Ipswich juga promosi dengan cara meyakinkan Mereka hanya kalah 4 kali di League One musim 2022-2023 Menjadikannya klub dengan jumlah kekalahan tersedikit di League One musim itu Ipswich di musim itu juga menjadi tim yang paling banyak membobol gawang lawan di League One Yakni 101 gol Ipswich Town juga menjadi tim tersedikit kebobolan di League One musim itu Dengan hanya 35 gol Jauh lebih sedikit dari sang juara, Playmout Ergail 47 gol Sistem yang dimainkan McKenna sejak membesut Ipswich Selalu berkesinambungan, yakni 4-2-3-1 Ia kurang lebih sama seperti mantan majikannya dulu, Mourinho maupun Ole Menurut Total Football Analysis, cara bermain McKenna ini menarik Segi penguasaan bola dan kreativitas individu menjadi yang sangat ditonjolkan Namun meski doyan penguasaan bola, cara bermain McKenna juga bisa direct dengan sirkulasi bola cepat Intensitas pressingnya juga tinggi musim lalu di League One Begitu pula apa yang terjadi musim ini di Championship Tak terduga juga tim promosi seperti mereka bisa menjadi pemencak kelas men sementara hingga pekan ke-10 Mereka sementara hanya kalah sekali lawan Leeds dan seri sekali lawan Huddersfield Mereka juga masih yang terbanyak di Championship kalau urusan mencetak gol, yakni 21 gol Taktik 4-2-3-1 masih diandalkan McKenna musim ini Ia sukses mempertahankan kerangka tim terbaiknya musim lalu Menurut The Analyst, pemain seperti Marcus Harness, George Hurst, Nathan Broadhead, Wesley Burns maupun Connor Chaplin masih menjadi juru gedor produktif lini serang Ipswich Magenna musim ini juga menambahkan beberapa pemain muda pinjaman dari tim-tim besar Liga Inggris seperti pemain pinjaman dari MU Brandon Williams, Omari Hutchinson dari Chelsea, maupun Dani Scarlett dari Spurs Para pemain muda tersebut terbukti menambah variasi permainan Ipswich jadi makin kaya Nama Hutchinson misalnya, sumbangan gol dari pemain pinjaman The Blues ini sukses mengandaskan Wolves di Karabau Cup Brandon Williams pun juga sama, meski sebagai back sayap, ia juga sudah ciptakan gol Jangan lupakan juga pemain kebangsaan Indonesia, Elkan Bagot yang juga jadi andalan di Ipswich Memang, Bagot musim lalu cuma dipinjamkan ke klub seperti Cheltenham Town maupun Gillingham Namun musim ini Magenna mempertahankannya sebagai salah satu stockback tengah Ipswich Meski Magenna lebih sering memilih duet Luke Wolfenden dengan George Edmundson tapi Bagot tetap diperhatikan sebagai alternatif rotasi Terlihat buktinya ketika Bagot bermain 90 menit menjadi back tengah Ipswich kalau mengandaskan Wolves di Karabau Cup Penampilannya bahkan sempat dipuji banyak kalangan termasuk dari para senior back Ipswich Town Masa depan Bagot tampaknya akan cerah di Ipswich bersama Makena Syukur-syukur ia bisa terus dipercaya menjadi bagian dari tim ini Apalagi nih, kalau musim ini benar-benar Ipswich bisa promosi ke Liga Inggris Bisa sangat bangga rakyat Indonesia ada salah satu pemainnya bermain di Liga Inggris Mungkin masih terlalu jauh perjalanan The Tractors Boys meniti jalur promosi ke Liga Inggris Tapi setidaknya sebagai tim promosi bisa memuncaki klasemen sementara championship saja sudah jadi modal besar bagi perjalanan panjang mereka musim ini Mengingat, pesaing-pesaing mereka untuk promosi pasti banyak Ada Leicester City di bawah asuhan mantan asisten Pep Guardiola, Enzo Maresca Jangan juga dilupakan tim-tim seperti Leeds United, Norwich, West Bromwich, maupun Southampton Ada juga pelajaran berharga untuk Makena dari Michael Carrick musim lalu ketika memegang Middlesbrough Meski penampilan Middlesbrough gacor selama semusim penuh di championship tapi nyatanya mereka gagal promosi ke Liga Inggris Well, Makena harus berkaca pada peristiwa tersebut Menjadi menarik membahas step-by-step klub ini Naikasta Akan tambah menarik jika tim ini mampu di tiga musim berturut Naikasta Dari League One, Championship, lalu Liga Inggris Ya, semoga saja klub Elkan Bagut ini konsisten hingga akhir musim dan bisa mewujudkannya Wow, itu dia guys Kita dapat lihat ya, kalau kita lihat sekarang ya Pada pekan ke-17, Liga Championship di Inggris Sichuan sekarang berada di tangga kedua guys, di belakang Leicester City Jadi, kita doakan semoga pasukan Elkan Bagut ini konsisten Mencapai kemenangan demi kemenangan untuk menaiki English Premier League Wow, kemungkinan ini adalah pemain Indonesia pertama yang bermain dalam English Premier League ataupun EPL guys Jadi, kita doakan sama-sama guys Alright guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya guys Okay guys, kita jumpa dalam video akan datang Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!